Suasana magis dan kehangatan menyelimuti distrik Pingsi pada 17 Februari lalu, saat ratusan lentera melayang di langit malam dalam Festival Lentera Pingsi 2024. Sedari pagi, antusiasme pengunjung tampak jelas saat mereka mengantre untuk mendapatkan tiket pelepasan lentera gratis di lapangan SMP Pingsi. Dua hingga empat orang pengunjung bisa mendapatkan satu lentera untuk diterbangkan dalam puncak acara di malam hari. Jalan Tua Pingsi di dekat lokasi acara juga dipadati oleh pengunjung yang melepas lentera, berfoto, dan membeli jajanan sembari menunggu acara dimulai sekitar pukul setengah tujuh malam. Pada acara kali ini, sebanyak 900 lentera beraneka warna diterbangkan secara bergilir dalam sembilan gelombang membawa doa dan harapan masyarakat di tahun baru. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi, tidak usah khawatir karena masih ada acara puncak yang akan jatuh pada 24 Februari mendatang bertepatan dengan Festival Lentera atau Cap Gomeh. Saat itu akan ada 1.350 lentera yang akan diterbangkan di Jalan Tua Shifen. Antrean lentera gratis akan mulai dibuka pukul setengah sebelah siang dan bila ingin menonton, Anda dapat naik bus antar jemput dari MRT Taipei Zoo Jalur Coklat, Stasiun Kereta Rui Fang, Stasiun Kereta Suangsi, dan bus nomor 795. Festival Lentera Pingsi merupakan tradisi yang indah dan penuh makna. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman magis ini dan terbangkanlah lentera harapan Anda di langit pingsi yang indah.